Kabut di telaga si ou jelit sepuluh. Luar biasa, Cikoan tiba-tiba memang mempunyai mata, jernih dan hidup. Seperti sikapnya yang lembut dan penuh kasih sayang maka sepasang mata pemuda ini pun juga begitu. Hanya sinarnya mencorong aneh, kebiru-biruan. Lalu ketika pemuda itu menggapai dan hangcu menggigil maka tanpa dapat ditahan lagi gadis ini pun terduduk dan sudah dicengkeram pemuda itu. Aku ingin meresmikan pernikahan, kita menjadi pengantin. Maukah kau, Cumoy? Siapkah malam ini menjadi isteriku? Aku-aku mau, gadis itu tak sadar, bau depa semakin memabokkan. Dan cintakah kau kepadaku, aku cinta? Bagus, kalau begitu lepaskan pakaianmu, moi-moi, kita sama-sama meresmikan diri sebagai pengantin. Hangcu terkejut. Sedetik terbawa perasaannya sebagai gadis baik-baik ia tersentak ketika jari-jari Cikoan melepas kancing bajunya. Pemuda itu pun sudah melepas kancing sendiri dan melempar pakaiannya, jatuh di sudut. Tapi ketika suara aneh mengiyang lagi, asap dupa juga semakin tebal. Akhirnya hilang sudah kesadaran gadis ini dan tanpa terasa hangcu pun melepas pakaiannya yang lain. Sekejap kemudian sudah telanjang bulat. Wajah gadis ini merah padam sementara napasnya memburu. Bagus, ah, indah sekali. Tancapkan dupa ini ke perapian, moi-moi, dan sedot dua kali agar pikiranmu menjadi segar. Cikoan kagum, meremas dan membelai tubuh itu sementara hangcu memejamkan matu, terengah-engah. Nafsu yang hebat menguasai dirinya. Ia telah memasuki alam sihir di bawah kekuatan batin Cikoan. Dan ketika ia gemetar menancapkan dupa, Cikoan meraih dan menyambar pinggangnya tiba-tiba gadis ini roboh di pembaringan dan Cikoan pun menciuminya habis-habisan. Hangcu telah menyedot dua kali asap dupa dan ia berbangkislah tak tahu bahwa dupa itu adalah pemius yang melupakan pikiran hati manusia normal. Ia terjebak oleh kepandayan Cikoan. Dan ketika si buta memadamkan lampu sementara bau dupa terus membubung maka keluhan dan erangan gadis ini ditutup dengus dan cumbu birahi si buta. Malam itu semua siang mausian li ini terhanyut tanpa sadar. Ia menyerahkan dirinya dan merasa melayang-layang di bawah alam nikmat yang membubungnya ke langit Dewa Dewi. Ia mabok dan terbius kelicikan si buta. Cikoan akhirnya tak mampu menahan diri setelah tahap demi tahap dilalui dengan berat. Ia benar-benar tertarik dengan gadis cantik itu, gadis yang masih suci dan amat menggiurkan. Tubuh yang padat dan penuh. Berisi. Tapi ketika keesokannya gadis ini sadar dan menjerit lirih, hilanglah semua pengaruh ilmu hitam. Maka dapat dibayangkan betapa kaget dan malunya murid Sin Hangpang ini mendapatkan keadaan dirinya yang telanjang bulat bersama Cikoan. Pemuda itu dilihatnya sebagai si buta yang tetap buta. Iih! Cikoan terbangun dan menyambar pakaiannya. Semalam, memadu cinta dengan nikmat dan mesra ia berhasil menjatuhkan gadis ini. Hangcu telah menyerahkan diri. Tapi begitu gadis itu berteriak dan melompat bangun maka Cikoan pun otomatis terkejut dan sadar. Apa, ada apa sih buta meloncat dan menyambar pakaiannya, buru-buru. Hangcu harus menutupi mukanya melihat tubuh telanjang bulat itu, ngeri. Tapi teringat dirinya sendiri yang juga tak berpakaian tiba-tiba gadis ini mengguguk dan menyambar pakaiannya pula. Sekarang ia ingat apa yang terjadi dan tiba-tiba kemarahan gadis itu meledak. Ia kecewa kenapa menyerahkan ke gadisannya. Begitu mudah. Ia merasa bahwa sebuah ilmu hitam dilancarkan kepadanya. Maka membentak dan memaki-maki pemuda itu ia pun menerjang dan mencekik lawannya. Kau-kau iblis jahat. Kau merusak aku. Ah, ku bunuh kau, koan-ko, ku bunuh kau. Akan tetapi Cikoan adalah si buta yang hebat. Ia terkejut ketika pertama kali gadis itu memekik. Ia mengira ada musuh, atau orang datang. Tapi ketika gadis itu marah-marah karena kejadian semalam, Cikoan mengelak maka si buta ini tersenyum dan menangkis, lega. Cumoi, aku tak merusak siapa-siapa. Aku mencintaimu. Kalau kau menganggap kejadian semalam adalah salahku cobalah kau sebutkan salah yang mana karena bukankah kau menyerahkan dirimu secara tulus plak. Plak si buta menangkis dan menangkap, tentu saja mudah baginya karena Hangcu bukan apa-apa dibanding yang lain. Ia menotok sekaligus menenangkan gadis itu. Dan ketika Hangcu roboh dan pintu kamar diketuk. Siaulam muncul di situ maka Hangcu tertegun mentara Cikoan membentak muridnya. Keluar, tak ada apa-apa di sini. Lalu ketika Hangcu merah pada melihat anak itu meleletkan lidah, keluar dan menutup pintu kamar lagi maka Cikoan sudah mengangkatnya bangun dan membujuk, membebaskan totokan. Lihat, kita di rumah orang. Jangan ribut dan membuat orang berdatangan menengok kita, Cumoi, apa yang terjadi tak dapat ditarik lagi. Kita sudah menjadi pengantin dan kau sadarlah. Akan tetapi Hangcu menangis melayangkan tangannya. Ia menampar dua kali dan Cikoan terkejut, untuk ini tak sempat ia mengelap. Lalu ketika gadis itu melompat bangun dan menuding-nuding maka Hangcu berseru gemetar. Kau, kau memperlakukan aku secara tak wajar. Kita menjadi pengantin tanpa saksi. Dan kebiasaan orang menikah. Kau, ah, kau menipu aku, Koanku. Ini perbuatan terkutuk hektometer, kalau begitu pergilah Cikoan. Tiba-tiba berkata dingin. Kalau kau menganggap ini bukan bukti cintaku silakan pergi dan buang kemarahanmu di luar, Hangcu. Aku hanya ingin menunjukkan diriku sebagai laki-laki bertanggung jawab yang tak ingin banyak tingkah. Gadis itu pucat. Si buta menjadi kasar dan memerahkan telinganya. Ia mengguguk tapi tiba-tiba menerjang marah, menusuk, dan menampar tapi dengan mudah dikelit. Dan ketika ia terbanting oleh sebuah tangkisan kuat, sadarlah gadis ini akan kepandaian lawan maka Cikoan tertawa dingin mengebutkan pakaiannya. Hangcu, kau bukan tandinganku. Tunduk kepadaku atau silakan pergi. Kecewalah gadis ini. Ia tak menyangka begitu mudah si buta mencampakannya. Tapi karena ia pun sadar bahwa dirinya yang menjadi sebab, si buta marah oleh serangannya akhirnya ia menghentikan tangis. Dan tinggal terisak-isak di sudut. Kehormatannya telah diserahkan semalam. Ia harus tahu keadaan. Dan ketika ia menutupi muka dan betapapun masih mengharap pemuda ini menghadapi penghau, Orang yang dibencinya akhirnya ia membiarkan saja ketika Cikoan mendekati dan mengusap pundaknya. Si buta akhirnya meredah juga. Kalau saja seandainya gadis ini marah-marah dan banyak tingkah bukan tak mungkin Cikoan justru akan membunuh. Pemuda itu juga marah karena Hangcu memaki-maki. Namun melihat gadis itu terisak di sedih di sudut kamar, sesungguhnya Cikoan juga merasa sayang maka dibelainya dan diangkatnya Hangcu bangun. Kata-kata lembut pun meluncur lagi. Maaf, aku bersikap kasar. Kalau kau mengerti dan tidak membuatku marah tak mungkin aku mengusirmu, Hangcu, semua yang sudah terjadi tak mungkin ditarik lagi. Mari, duduklah. Lebih nikmat berbicara cinta daripada yang membangkitkan emosimu. Hangcu menahan sedu sedan. Dan aku bertanggung jawab, si buta berkata lagi. Lagi pula kau belum menerima janjiku, Hangcu. Aku ingin memberikan sebuah ilmu ginkang untuk menambah kepandayanmu. Hangcu terisak mendengarkan. Betapapun ia lulu juga setelah Cikoan bersikap baik. Ia lega. Dan ketika pemuda itu mencium bibirnya dan ia diam saja, berbisik bahwa tak perlu bertengkar. Maka pagi itu murid Sin Hangpang ini membuang sesalnya. Dengan bujuk rayunya dan kepandayanya menjatuhkan wanita. Akhirnya Cikoan berhasil menyadarkan gadis ini bahwa yang sudah terjadi tak bakal ditarik. Ia bertanggung jawab dan membisikkan cintanya lagi kepada si gadis. Dan ketika perlahan-lahan Hangcu dapat menerima dan tenang lagi, tersenyumlah Cikoan meraih kekasihnya. Maka pagi itu ia pun membujuk dan mencumbu gadis ini. Aku sayang kepadamu, aku cinta kepadamu. Kalau kau baik-baik dan tetap bersamaku tak mungkin aku menyia. Nyiakanmu, Cumoy, apalagi kita masih pengantin baru ah, masih kuingat kemesraan kita semalam. Hangcu semburat. Ia menyambut sedikit ketika dicium, mengeluh ketika jari-jari Cikoanakal merayap tubuhnya. Dan ketika pemuda itu membaringkannya di pemberingan dan lembut mengecup keningnya maka robohlah gadis ini oleh cumbu rayu si buta. Akhirnya Hangcu berpikir bahwa si buta inilah laki-laki pertama dan terakhir yang menjadi tumpuan hidupnya. Ia tak banyak ruwel ketika Cikoan melepaskan bajunya. Dan ketika pagi itu percintaan dilanjutkan lagi, hanyutlah gadis ini oleh bisikan-bisikan si buta. Akhirnya pertengkaran benar-benar lenyap dan sebagai gantinya Hangcu merasa kagum akan kepandaian pemuda itu membangkitkan gairahnya. Ia terlena dan mabok lagi dan hari-hari berikut serasa menjadi miliknya sendiri. Cikoan juga mulai menurunkan litian cujit kepadanya, sebuah ilmu meringankan tubuh yang membuat tubuhnya begitu ringan seakan. Walet menyambar-nyambar. Tapi ketika suatu hari datang wanita yang membuatnya kaget dan marah maka gadis ini bagai disambar petir mengetahui siapa sesungguhnya si buta itu. Hal itu terjadi di hari ketujuh dari bulan madu mereka. Hangcu telah benar-benar mabok dan menaruh kepercayaan lagi kepada si buta ini. Tapi ketika malam itu berkelebat sesosok bayangan dan berjungkir balik di pintu kamar maka Hangcu yang baru saja berdandan sehabis berlatih di belakang dibuat terkejut oleh bayangan ini, seorang wanita berambut panjang yang langsung memasuki kamar Cikoan. Hei hei, ku cari-cari ternyata di sini. Hei apa yang kau lakukan di tempat sui tai jen ini, Cikoan? Ayo bangun dan dengar sebuah kabar baik. Ihaha, ada bau harum tubuh wanita di sini. Kauai ibu. Wanita itu mengejutkan Cikoan yang sedang bersilah di tepi pembaringannya. Ia juga baru masuk setelah hampir sehari penuh memberikan luitian tu ojib. Cikoan merasa girang bahwa Hangcu mulai patuh kepadanya, penurut. Dan karena ia juga tak mengunci pintu kamarnya karena sebentar lagi gadis itu akan memasuki kamarnya, mereka akan bercumbu sambil melepas lelah maka bukan main kagetnya si buta ini ketika tahu-tahu bekas gurunya itu muncul. Kauai ibu seperti kebiasaannya selalu terkekeh-kekeh dan bersuara nyaring. Kau Cikoan meloncat. Ada apa? Datang ke sini, kauai ibu. Siapa menyuruhmu? Keluarlah dan pergi sekarang karena waktunya tak tepat untukmu. Hei hik wanita itu malah tertawa, melihat si buta itu berubah. Mukamu pucat, Cikoan, ada apa? Apakah takut kalau pemilik bau harum ini datang? Kau rupanya sudah mendapatkan kekasih baru. Pergilah, Cikoan tak sabar. Bukan waktunya pertemuan ini, kauai ibu. Jangan ganggu aku dan besok di luar hutan saja. Kauai ibu menjerit. Ia berteriak karena sambil mengibas Cikoan melepaskan pukulan jarak jauhnya dengan hotesin kang, ia mencelat, berjungkir balik di luar pintu kamar. Tapi karena ia benar-benar membawa berita penting dan dianggap perlu, juga wanita ini penasaran siapakah kiranya kekasih baru si buta itu. Maka ia berjungkir balik dan melesat lagi ke dalam. Cikoan, jangan sombong. Betapa gampangnya kau melupakan bekas guru sendiri. Hei, dengarlah bahwa aku mendengar berita tentang liceng. Kau mau bicara atau tidak? Si buta hampir saja melepas pukulan maut. Saat itu ia mendengar langkah kaki Hangcu dan tentu saja Cikoan khawatir. Kauai ibu dapat membuka rahasia dirinya dan ini yang tak dikehendaki. Berkelebatlah bayangan Hangcu begitu mendengar kata-kata itu dan ia tertegun. Maka Cikoan berada di persimpangan jalan ketika Kauai ibu dan Hangcu sama-sama berada di kamarnya. Yang satu cantik berapi-api sementara yang lain genit dan cabul, terkekeh. Hai hai, ini kiranya kekasih barumu itu. Hektometer, tidak salah. Cantik dan muda, Cikoan. Menggiurkan. Tubuhnya padat dan ranum, tapi kau tetap tak boleh melupakan aku. Siapa kau? Hangcu membentak? Geraknya tadi adalah ilmu meringankan tubuh Lui Tian Tujit. Bagaimana kau memasuki kamar seorang pemuda, wanita tak tahu malu. Siapa dirimu dan apa keperluanmu datang? Hehe, galak, tapi gagah. Eh, perkenalkan aku sebagai guru bekas muridku ini, anak manis lah murid juga sekaligus kekasihku. Cikoan adalah pemuda yang pertama kali belajar ilmu cinta dariku. Kweibo Cikoan melesat, menampar dan tiba-tiba menyerang lawannya itu. Jangan banyak bicara di tempat ini dan keluarlah, des-des. Kweibo tak mungkin mengelak diserang si buta yang amat lihai ini. Ia membuat Cikoan marah sekali namun berita tentang didapatnya Licheng membuat ia menahan pukulan. Kweibo mencelak dan terbanting di luar sana, mengeluh sesak. Dan ketika ia bergulingan meloncat bangun namun roboh. Lagi, Cikoan menyambar dan mengejarnya keluar. Maka wanita ini tercekik ketika si buta meloncat dan membawanya terbang keluar. Kuoanko si buta tertegun. Ia mendengar panggilan Hang Chu dan saat itu berteriaklah muridnya Siao Lem. Anak laki-laki ini mendengar ribut-ribut itu dan menuju kamar suhunya, memanggil dan melihat suhunya memanggul seseorang. Dan ketika Siao Lem terkejut karena itulah Kweibo yang dikenalnya, tentu saja ia tahu maka Cikoan tiba-tiba meloncat dan terbang lagi namun di bawah tembok ia menabrak dinding karena matanya yang buta tak dapat melihat apa-apa. Cikoan hanya mengandalkan pendengarannya yang tajam untuk menentukan arah dan jarak. Beres! Si buta mengeluh dan sadar. Ia begitu gugut dan marah oleh kejadian ini, terpelanting ke bawah dan Kweibo pun terlepas. Wanita itu menjerit terlempar keluar, untunglah totokannya terbuka dan rejungkir balik menyelamatkan diri. Namun karena saat itu Hang Chu mengejar dan mementak marah, gadis ini terpukul oleh kata-kata Kweibo maka ia pun mencabut pedangnya dan sudah menusuk serta membacok wanita yang bergulingan ini. Kau siluman Jahanam keparat Kweibo melecutkan rambutnya sambil bergulingan. Wanita ini pun juga marah atas perbuatan Cikoan. Baik-baik ia memberi berita penting Cikoan malah menghajarnya, semua ini tentu karena gadis ini. Maka ketika pedang terpental sementara Hang Chu terkejut, Kweibo sudah meloncat bangun maka ia melengking dan menerjang serta membalas lawan. Kau lah siluman Jahanam. Gara-gara dirimu Cikoan tak mau menerima aku. Hang Chu menangkis dan segera memekik pula. Ia telah mempelajari luitian sujit dan tubuhnya bergerak menyambar-nyambar. Kweibo terkejut menyaksikan itu, melotot kepada Cikoan. Namun karena ia harus membalas dan betapapun dirinya bukan wanita lemah, ia adalah satu dari tujuh. Siluman langit maka wanita ini pun menerjang dan berkelebatan mengimbangi Hang Chu. Plak-plak rambut bertemu pedang dan sama-sama terpental. Hang Chu tergetar lengannya namun bergerak lagi, lebih cepat. Namun karena lawan bukanlah musuh yang ringan dan ia menggigit bibir maka balasan atau serangan Kweibo juga membuat wanita itu terbelalak karena dengan gesit dan cepat ia menghindari semuanya itu dengan gerak kaki luitian sujit. Mut plak. Satu kali rambut bertemu pedang lagi. Kweibo yang memiliki beragam ilmu dan pengalaman segudang terpental ke belakang, mengayun satu kakinya dan meloncat menendang lawan. Ia bergerak begitu cepat hingga Hang Chu terkejut. Namun karena luitian sujit benar-benar luar biasa dan gadis ini menjejakan kaki meloncat tinggi-tinggi maka tendangan itu pun luput dan Kweibo melepas jarum-jarum hitamnya. Keparat, ini luitian sujit. Kau rupanya sudah tergila-gila kepada gadis ini, Chi. Koan. Aku sendiri pun tak pernah kau beri. Ah, kau pemuda tak kenal budi. Hang Chu menangkis dan meruntuhkan jarum-jarum hitam itu. Ia terbelalak karena dari sini segera tahu bahwa lawan bukanlah orang baik-baik. Wanita itu jelas wanita sesat. Dan karena ia sudah berkali-kali mendengar pembicaraan itu, mukanya pucat dan merah berganti-ganti akhirnya ia membentak siapa sebenarnya wanita itu. Chi Koan masih tertegun dan bingung di sana, dicekal muridnya yang cepat membantu gurunya ini setelah menabrak tembok. Aku Kweibo, satu di antara tujuh siluman langit yang masih hidup. Hei Hei, kau sendiri siapa? Bocah. Jangan cemburu karena bekas muridku ini sudah biasa berganti-ganti pacar. Kau-kau Kweibo. Jadi pemuda itu benar, ia adalah bekas muridku yang amat lihai. Hei Hei, dia adalah Chi Koan yang mengegerkan dunia Kang Ou itu pelat. Pelat. Kweibo yang membungkuk dan melepaskan rambutnya akhirnya menghantam pedang yang terpental kuat. Hang Chu kaget bukan main hingga tenaganya hilang sebagian, ia terbelalak memandang Chi Koan. Dan ketika pedang terlepas dan mencelat dari tangannya, Kweibo terkekeh dan menusukan kuku jarinya maka Hang Chu membanting tubuh menyelamatkan diri. Kret kuku itu menancap tanah dan mengepul. Kweibo terkekeh mencabut tangannya lagi sementara Hang Chu bergulingan di sana. Sama sekali tak disangkanya bahwa si buta ini adalah Chi Koan. Dulu pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Jin Koan, dan ia selanjutnya memanggil Koan Tuako, kakak Koan, kemudian terakhir ini Koan Koko, kanda Koan. Hubungan mereka memang terjalin akrab dan ia pun suka. Tak dapat disangkal bahwa mulai tumbuh perasaan cinta di hatinya, setelah ia dibuat hancur dan remuk oleh penolakan si naga gulung Gobi Penghou. Maka ketika ia terkejut bahwa si buta ini bukan Jin Koan. Melainkan Chi Koan, nama yang tentu saja membuat hatinya terguncang maka Hang Chu hampir saja terkena sambaran kuku lawannya yang mengejar dan terkekeh itu. Tapi akhirnya ia dapat melepaskan diri, meloncat bangun. Koan Koko, kau, kau si Chi. Kau bukan si Jin. Jadi selama ini kau menipuku Hai Hik, tipu dan kecurangan bukan hal. Aneh bagi Chi Koan. Tak usah menanyainya dan mampuslah menerima seranganku, bocah manis. Lebih baik mati daripada mengenalnya lebih baik, des-des kali ini rambut Kwe Ibo menghantam cepat namun meledak mengenai sebatang pohon. Hang Chu mengelak dan memandang si buta. Ia benar-benar terpukul. Dan ketika ia membentak meminta jawabannya, mengelak dan memungut pedangnya lagi maka Chi Koan menyeringai dan tak perlu menyembunyikan diri lagi. Semuanya betul, tak perlu kusangkal. Musuhmu dan musuh kita sama, Chu Moi. Penghau si keparat itu. Hentikan seranganmu dan akanku suruh Kwe Ibo mundur. Akan tetapi jawaban ini membuat Hang Chu menjerit. Ia telah mendapat kepastian dari ia yang bersangkutan, ternyata si buta itu adalah orang jahat yang amat keji. Siapa tidak tahu sepak terjang Chi Koan. Siapa tidak tahu bahwa ia berhianat kepada Gobi dan gurunya sendiri. Maka melengking dan kecewa serta marah, tentu saja ia tak sudi bergaul dengan pemuda seperti ini. Tiba-tiba gadis itu melepaskan pedangnya menyambar dada si buta. Adanya Kwe Ibo yang tak tahu malu itu cukup membakar perasaannya. Kau penipu Jahanam, kau kiranya manusia keji itu. Terimalah. Pedang mendesing dan menyambar cepat. Hang Chu menjadi putus asa dan hancur untuk kedua kali, bahkan yang ini amat hebat karena ia telah menyerahkan kehormatannya. Ia terjebak ke seorang pemuda seperti itu. Apa kata murid-murid Sin Hang Pang kalau tahu. Tapi ketika Chi Koan tertawa dingin dan menangkis perlahan, pedang patah bertemu tangannya maka Kwe Ibo Girang berkelebat berseru. Bagus, gadis seperti ini tak perlu diampuni lagi, Chi Koan. Biarlah ia mampus dan kita bebas berdua. Akan tetapi Chi Koan membentaklah tak mau Hang Chu dibunuh, ia masih merasa sayang. Maka ketika tangannya kembali bergerak dan menangkis serangan Kwe Ibo, wanita itu terbanting dan menjerit maka Kwe Ibo pun bergulingan memaki-maki. Hang Chu terbelalak dan masih bengong memandang pedangnya yang patah. Jangan bunuh dia, betapapun aku masih suka. Biarkan ia pergi dan laporkan beritamu, Kwe Ibo. Jangan ganggu dan biarkan ia hidup, plak. Kwe Ibo memaki-maki dan meloncat bangun. Kalau saja bukan Chi Koan yang menangkis tentu ia akan mengamuk dan menerjang lagi. Ia marah dan cemburu. Tapi karena Chi Koan di atas kepandainya dan ia pun butuh perlindungan pemuda ini, mengebut dan membersihkan pakaiannya maka Hang Chu meledak tangisnya dan meloncat pergi. Chi Koan, kau-kau membuatku benci. Suatu hari kelak aku akan membalas perbuatanmu. Aku mencintaimu, Chi Koan berseru menyesal. Kelak kita dapat berbicara yang lebih baik lagi, Hang Chu. Aku tak akan menyakitimu kalau kau bisa menerima semuanya ini. Akan tetapi mana mungkin Hang Chu bisa dibujuk seperti itu. Gadis ini marah dan kecewa serta terpukul hebat. Ia benar-benar tak menyangka telah masuk ke mulut seekor harimau. Maka mengguguk dan lenyap melompati tembok gadis Sin Hang Pang ini pun meninggalkan tempat itu malam itu juga. Kau mengejutkan, Chi Koan menegur kawannya. Kalau kau hendak menemui aku sebenarnya lihat keadaan dulu, kau ibo, bukan nyelonong dan masuk begitu saja. Kau membuatku tak senang. Eh, akulah yang tak senang. Jauh-jauh aku datang semata demi kegembiraanmu, Chi Koan. Mana lebih penting gadis itu atau liceng? Nah, mana yang kau pilih? Baik, kau juga benar. Sekarang ceritakan kepadaku laporan yang kau bawa. Hei-hei, begitu enak. Kau tak mempersilahkan aku masuk ke kamarmu. Hektometer, baiklah. Aku tahu kebiasaanmu, kau ibo. Marilah ke dalam dan kita bicara di kamarku. Chi Koan mendongkol, tahu maksud bekas gurunya ini dan apa boleh buat mengajak ke dalam. Ia cepat mengusir muridnya dan siyaulam meleletkan lidah. Dulu gurunya juga memerintah begitu ketika wanita ini datang. Ia tertawa, namun hanya gerakan bibirnya saja. Dan ketika kau ibo menggandeng lengan Chi Koan dan terkekeh memperoleh kemenangannya maka di dalam kamar segera wanita ini bercerita, begitu asik hingga tak terasa dua jam lebih terbuang. Chi Koan berkerut dan berkejap-kejap untuk akhirnya menyeringai. Kau ibo akan membuktikannya besok. Dan ketika malam itu wanita ini menagih janji, Chi Koan menarik napas panjang maka tanpa sungkan atau ragu. Lagi bekas gurunya ini membuka kancing bajunya. Kau telah siap, bagus. Tak ada gadis itu pun masih ada aku di sini. Hei-hei, sebenarnya kita pasangan yang paling cocok, Chi Koan. Akulah yang tahu melayani segala keperluanmu. Hayo, buka. Chi Koan tersenyum. Gerakan gurunya merangsang syaraf-syaraf halus, dia bergetar dan bangkit gairahnya. Lalu ketika ia juga membuka kancing wanita itu dan ditubruk terkekeh maka Chi Koan pun terguling dan malam itu si buta ini melewatkan cintanya bersama si iblis yang haus birahi. Tak habis-habisnya Kau ibo menyerang dan melumat sampai si buta kewalahan. Kau ibo memang wanita panas yang tak kenal puas. Tapi ketika semalam mereka memadu cinta maka keesokannya ketika ayam jantan berkokok Chi Koan telah berkemas dan menyambar buntalannya. Tak ada waktu lagi, semuanya harus dikejar. Bangun, Kau ibo, antarkan aku ke sana dan panggil muridku siyaulam wanita ini. Menggeliat. Kebiasaannya terkekeh tak pernah lenyap, Kau ibo meloncat dan mencium Chi Koan. Tapi ketika ia hendak menunduk dan membuka kancing baju maka Chi Koan mendorongnya. Cukup, tak ada waktu lagi, kita pergi dan antarkan aku. Baiklah, hai hik. Tapi apa janjimu kalau wanita itu tertangkap, Chi Koan? Kau bisa berbuat banyak dengan calon korbanmu. Aku akan memberimu luitian tujit. Kau tak akan iri lagi kepada Hang Chu, Kau ibo, dan selanjutnya kau harus selalu bekerja untukku. Luitian tujit. Ah, hai hik. Kau bersungguh-sungguh, Chi Koan, atau hanya menipuku saja. Aku berjanji. Asal wanita itu tertangkap dan ku kuasai dirinya ilmu itu akan ku berikan kepadamu. Sudahlah mana siyaulem dan mari berangkat. Kau ibo girang. Ia melihat kesungguhan pemuda ini dan mengecut tipinya, begitu girang sampai ia mencubit paha Chi Koan. Tapi, ketika ia meloncat dan mencari anak itu, datang dan melemparnya kepada gurunya maka siyaulem mengucek-ngucek matanya dengan gugup, masih mengantuk. Wah, ada apa suhu? Benarkah kau mau pergi sekarang? Apakah teocu memberitahu sui taijin? Tak usah. Bawa buntalanku dan siapkan buntalanmu, siyaulem. Kita hendak melakukan perjalanan jauh. Kita ke Kunlun. Hah, Kunlun? Menghajar tosu-tosu bau itu di sana? Bagus, aku senang, suhu. Aku ikut. Hore, aku ingin tahu bagaimana tosu-tosu itu kau ketuk kepalanya. Chi Koan tak tertawa. Kau ibo terkekeh tapi ia membentak agar muridnya mengambil buntalan. Kau ibo membawa anak itu dengan pakaian kusut, siyaulem memang masih tidurnya ketika disambar. Dan begitu anak itu lari dan memasuki kamarnya maka tak lama kemudian ia pun datang lagi dengan buntalan di ujung tongkat. Haha, siap. Mari, suhu. Aku akan menggendongmu atau kita membawa kereta. Kereta hanya menarik perhatian orang saja. Kita berjalan kaki, siyaulem. Aku juga dapat menggendong gurumu kalau kau capai. Kau ibo tertawa, geli melihat anak itu dan Chi Koan mengangguk. Membawa kereta di pagi seperti itu hanya menimbulkan berisik saja, ia tak mau mengganggu tuan rumah. Maka ketika ia mencelak di pundak muridnya dan siyaulem tertawa-tawa, tubuh gurunya begitu ringan seakan tak berferbobot. Maka Kau ibo berkelebat dan menjadi petunjuk jalan. Dan begitu si buta menekankan tongkatnya membuat siyaulem terkejut maka anak ini pun terangkat dan terbang mengikuti kawai ibo. Lagi. Mari, siyaulem, jangan tunda waktu. Anak ini terpakik. Ia merasa dilontarkan. Penaga amat kuat ketika tongkat gurunya menekan lantai. Ia terdorong dan terbawa naik. Tapi ketika ia meloncat-loncat sesuai gerakan tongkat di atas tanah, Chi Koan mempergunakan mata muridnya mencari jalan. Maka Kau ibo pun kagum dan tersusul dengan amat cepatnya. Anak kecil itu sudah berendeng dan mampu berlari cepat mengimbangi dirinya. Hei hei, hampir tak ku percaya. Kalau sudah begini maka buta atau tidak tak ada bedanya bagimu, Chi Koan. Kau seolah orang melek saja. Muridku pengganti mataku. Telingaku juga terjaga dengan baik, Kau ibo, apapun dapat ku dengar dari sini. Luar biasa, kau selamanya mengagumkan. Ah, biarlah ku uji muridmu sampai mana ia dapat mengiringi aku. Kau ibo mengerahkan ilmu lari cepatnya dan terbang seperti setan. Wanita ini bukan orang sembelarangan dan siau lem terpekik, dengan amat cepatnya ia tertinggal jauh. Tapi ketika gurunya tersenyum dan berkata tak usah khawatir, tongkat menekan dan dipukul-pukulkan lagi maka anak ini pun terpental dan terbang meloncat-loncat. Sekali loncat ada belasan tombak. Ia sampai takut. Hei hei, jangan terlalu kuat, suhu, aku tak dapat mengeram tubuhku. Hei hei, ada pohon di depan. Namun Cikuan memukul dan mengangkat tongkatnya ke kiri. Dengan gerakan luar biasa ia membelokkan laju muridnya, pohon itu roboh dihantam. Dan ketika sang murid tertawa meluncur senang maka Kau ibo yang hampir lenyap di tikungan tersusul lagi, bahkan anak ini di depan. Haha, aku menyusulmu, Kau ibo, yang mengendalikan diriku adalah suhu. Kau kalah gurumu memang hebat, Kau ibo mendepcak. Tapi jelek-jelek ia pernah menjadi muridku, siau lem. Hayo kita bermandi keringat dan menyongsong matahari pagi anak laki-laki itu terkekeh. Ia sudah digerakkan gurunya lewat tongkat di tangan itu, membelok atau lurus di alah yang memberi aba-aba. Dan ketika Kau ibo mempercepat larinya namun Cikuan tenang saja mengendalikan muridnya maka ketika matahari terlihat di ufuk timur wanita itu. Sudah basah kuyup sementara sang bocah kelihatan segar-segar saja. Buset, aku kalah. Kalau begini terus-menerus aku bisa kehabisan tenaga, siau lem. Kurang ajar benar gurumu itu. Air, aku memperlambat lariku asal sama-sama sampai. Terserah dirimu, siau lem tertawa. Yang jelas aku dapat kemana saja, Kau ibo. Tongkat ke guruku pengganti kakiku. Aku tak capai. Ya, tapi aku bakal kehabisan nafas. Hi, hi nanti aku menggendong gurumu, anak stan. Betapapun kita harus gantian. Tak bisa, aku anak kecil. Heh, jangan banyak bicara. Atau ku lempar kau nanti dan ketika mereka sama-sama tertawa sementara Cikan tersenyum-senyum, sepasang matanya berkejap membayangkan liceng maka ia tertawa pula berseru melerai. Sudahlah, tak usah bertengkar. Kalau saja sepasang mataku dapat melihat tentu kalian berdua yang ku gendong. Jangan bicara. Yang tak ada gunanya, Kau ibo. Aku ingin cepat-cepat menangkap wanita itu. Hei hei, baiklah. Mari lalu ketika wanita ini tancap gas dan berlari lagi akhirnya ia pun tak mau bicara dan menuju ke barat. Kunlun. Baiklah kita ikuti sejenak kemana sebenarnya perginya liceng. Wanita ini, setelah hancur oleh sikap Penghou yang begitu kasar tak dapat mengendalikan dirinya lagi untuk menangis terseduh-seduh. Ia begitu sakit oleh kata-kata suaminya yang amat menusuk. Penghou menyamakan dirinya dengan mendiang ibunya dulu. Ia dianggap sama-sama minyeleweng. Dan ketika liceng menjeret dan menampar pemuda itu, hampir saja menusuk dan membacok. Maka datangnya Wakin dan dua anak itu membuat nyonya ini menahan diri dan akhirnya berlari pergi. Liceng mengguguk sepanjang jalan. Hatinya benar-benar hancur oleh sikap suaminya ini. Dunia seakan kiamat dan kata-kata suaminya itu terngiang-ngiang terus. Ia dianggap ternoda oleh jari cikuan. Ia dituduh tidak suci lagi. Dan ketika wanita ini menjerit menerima pengalamannya akhirnya dua hari kemudian ia roboh di luar sebuah hutan. Dan celakanya datanglah gangguan baru, kaum perampok. Kalau saja nyonya ini tidak sedang ditekan penderitaan batin mungkin ia akan menghalau belasan laki-laki kasar itu atau memilih pergi. Ia tak suka membunuh orang. Tapi begitu belasan laki-laki berkelebat dan mengelilingi dirinya sambil tertawa-tawa maka nyonya ini berkilat dan bangkit duduk. 17 laki-laki kasar menjilat-jilatkan lidahnya ke bibir, bergeirah. Ha, hehehe. Ada seorang wanita cantik di wilayah kita, Suko. Ia menangis dan rupanya ditinggalkan pacarnya. Haha, mari tolong dan angkat dia. Aduh, tubuhnya masih harum meskipun belum mandi. Tiga orang maju tertawa-tawa hendak mengangkat tubuh sengnyonya. Memang li. Cheng masih cantik dan kelihatan menarik walaupun tak sempat membersihkan tubuh, apalagi pakaiannya yang robek-robek itu membuat semua perampok melotot. Mereka tergetar oleh pundak dan kulit punggung yang halus. Nyonya ini merangsang nafsu mereka. Tapi begitu mereka membungkuk dan menyentuh ujung baju tiba-tiba Li Cheng mengangkat sebuah kakinya dan dengan cepat serta kuat tiga dagu terkena tendangan. Pecah. Kalian anjing-anjing busuk tak tahu malu. Enyahlah. Tiga orang itu menjerit. Ujung kaki yang mengenai dagu membuat mereka terjengkang dan roboh, menggeliat dan akhirnya tewas. Rahang mereka retak. Dan ketika yang lain terkejut dan berseru keras, melompat mundur makanyonya ini meloncat bangun dengan pandangan berapi. Belasan orang itu terkejut juga dan gentar. Wanita ini ternyata seekor singa betina. Siapa berani maju dia akan mampus. Pergilah dan jangan ganggu aku. Akan tetapi perampok-perampok ini adalah orang-orang kasar yang tak tahu tingginya langit dalamnya lautan. Mereka tak tahu dengan siapa mereka berhadapan. Dan justru marah melihat teman terbunuh, mereka pun mencabut senjata dan pemimpinnya yang bertubuh paling kekar dan berkumis lebat mencabut gelok dan berseru. Kawan-kawan, rupanya bukan sasaran empuk wanita ini. Ia membunuh Apek dan Kuisen. Hayo, serbu dan tangkap dia. Kalau perlu bunuh. Li Cheng meledak. Kalau saja ia tak sedang dihimpit duka barangkali ia akan mengalah pergi dan meninggalkan orang-orang itu. Akan tetapi kali ini lain. Ia mudah beringas. Maka ketika empat belas orang itu maju dan serentak menyerangnya tanpa malu-malu mendadak ia pun berkelebat dan kedua tangannya menampar kiri kanan muka depan. Plak duk-duk lima orang terlempar. Mereka menjerit dan terbanting, jari-jari sinyonya mengenai kepala dan retak sampai ke belakang. Dan ketika yang lain terkejut dan berseru keras, senjata saling berbenturan sendiri maka Li Cheng tak mengampuni lawan-lawannya lagi dan ia pun meneruskan gerakannya meneruskan serangan. Tiga orang lagi-lagi roboh dan golok yang tertangkis malah terpental. Sisa perampok berteriak. Dan ketika pemimpinnya terkejut dan menjadi kaget maka ia pun memutar tubuh dan lari meninggalkan kawan-kawannya. Iblis, dia iblis betina. Mundur, kawan-kawan mundur. Akan tetapi tiga belas orang telah roboh. Empat sisanya memutar tubuh dan meniru pimpinan, lari lintang pukang. Dan ketika Li Cheng tak mengejar dan memandang dingin ia pun menendang mayat-mayat itu dan duduk menangis lagi. Sehari itu Li Cheng tak meninggalkan hutan. Ia mengguguk dan meratapi nasibnya. Sekali-sekali ia memanggil-manggil putranya Bun Siong. Tapi ketika malam menjelang tiba dan ia tak sadar puluhan mat mengintainya bengis, itulah kepala rampok yang mengundang kawan. Kawannya yang lain maka Li Cheng baru terkejut ketika belasan panah menyambar dan menyerang dirinya. Plak-plak-plak untunglah wanita ini bergerak cepat dan refleks. Meskipun sehari itu ia menangis terus akan tetapi kewaspadaannya sebagai ahli silat tak pernah ketinggalan. Ujung syaraf-syaraf itulah yang bergetar memberitahu. Dan ketika terdengar pekek dan sorak-sorai, bayangan hitam keluar dari mana-mana maka wanita ini baru tersentak karena dirinya dikepung tak kurang dari seratus perampok baru. Satu di antaranya adalah si kekar berkumis lebat itu. Dan begitu laki-laki ini meloncat dan menerjang maju maka yang lain pun berteriak dan menubruk. Tangkap dia hidup-hidup, jangan bunuh. Kita jadikan tumbal sebagai penabusan arwah teman-teman kita. Li Cheng meloncat bangun dan terbelalak. Anak-anak panah menyambar lagi lebih berbahaya, ia mengelak dan menangkis. Dan karena orang-orang itu sudah dekat dan hujan panah dihentikan, bergeraklah wanita ini. Maka ia pun mencabut pedangnya dan membabat kepala rampok itu. Kau rupanya masih tak mengenal puas. Marilah ku beri hukuman dan lihat pedangku. Sinar hitam berkilat dan itulah pedang pendek yang dimiliki nyonya ini. Li Cheng marah sekali oleh keroyokan demikian banyak orang, ia menusuk dan menyerang kepala rampok ini. Dan ketika yang lain terpelanting dan si kepala rampok menjerit, mengelak dan membanting tubuh maka pedang hitam masih menyerempet pundaknya dan terpangkaslah sebagian kulit daging. Kerat Li Cheng mengamuk dan memburu perampok ini. Laki-laki itu ngeri dan berteriak panjang dan sekali lagi pedang meluncur cepat. Golok dan senjata lain dari anak buah rampok terpental bertemu pedang hitam, bahkan ada yang patah dan mengenai pemiliknya sendiri. Tapi ketika menjeletar sebuah cambuk bergerigi yang menangkis serangan ini, Li Cheng terkejut maka munculah. Seorang laki-laki Kate menyeruak kerumunan. Dialah pemegang cambuk itu. Jangan bersikap telengas. Berhenti dan hadapilah aku. Para perampok mundur bersorak. Tadinya mereka bernafsu menyerang Li Cheng tapi begitu dibalas dan melihat kelihayan wanita ini mereka pun buyar berantakan. Yang senjatanya patah-patah cepat menyelinap dan berseran bunyi di balik semak belukar, itulah tempat aman bagi mereka. Tapi ketika si Kate ini muncul sementara si kepala rampok meloncat bangun dengan pundak berdarah maka Li Cheng tertegun berhadapan dengan orang Kate ini. Apalagi ketika berturut-turut muncul empat Kate lain dengan senjata serupa cambuk yang ujungnya diberi bandulan bergerigi dan tampak ganas dan mengerikan. Hehehe, ini kiranya wanita yang kau sebutkan itu. Eh, boleh juga wanita ini, Lai Su, sekarang mundurlah dan iihat kami menangkapnya. Li Cheng berhadapan dengan lima laki-laki pendek yang hanya sebatas dadanya saja. Mereka itu mengurung dan terkekeh-kekeh sementara wanita ini terbelalak marah. Dari tangkisan tadi ia maklum bahwa orang-orang Kate ini bukan orang sembarangan, pedangnya digubat dan hampir terlepas. Tapi karena ia dibokong dan menjadi marah, betapapun ia tak takut maka ia membentak siapa lawan-lawannya ini. Bagus, kalian rupanya juga perampok-perampok. Sebutkan nama kalian sebelum mampus di ujung pedangku. Hehehe, kami geroki Hang San, lima jagor dari gunung Hang San. Kau siapa, Nona, masih gadis atau bukan? Kalian tak perlu tahu namaku, kalau ingin maju-majulah, aku tidak takut. Bagus, tapi kami tak ingin menangkap korban kami tanpa diketahui namanya. Benar, dan kami paling malu kalau mengeroyok. Hi, tangkap dan robohkan dia, Sam Hang, jangan biarkan pentang bacot membuat telinga merah. Li Cheng terkejut. Belum habis suara itu tiba-tiba yang ada di belakangnya menyambar. Loncatannya seperti kata dan tahu-tahu cepat sekali pundaknya dicengkram. Orang ini bergerak tanpa suara dan rupanya adalah Sam Suheng, kakak nomor tiga. Tapi karena dia memasang kewaspadaannya dan memutar tubuh maka pedang di tangan pun terayung dan membabat. Tapi begitu ia membalik tiba-tiba empat yang lain bergerak dan menyerang. Curang, pengecut. Mana bukti kalian tak ingin mengeroyok? Ket-ket busuk. Kalian benar-benar manusia tak tahu malu yang hina dan rendah kering-kerang. Li Cheng menangkis dan berkelebatan mengelak serangan lawan. Mereka terkekeh dan menubruk namun cambuk belum bekerja, Li Cheng menangkis dan membuat mereka terpental. Tapi ketika lima orang ini meju lagi dan cambuk menjeletar maka Li Cheng dibuat sibuk berkelebatan ke sana-sini. Dan obor pun mulai dipasang orang untuk menonton. Bagus, robohkan dia. Airh, cambuk pinggulnya, susyok. Wah, luput. Laisu, kepala rambok berteriak-teriak. Ternyata Go Ki Hang San ini adalah paman-paman gurunya yang amat lihai. Dia meminta bantuan sementara teman-teman rampok lainnya dikumpulkan. Laki-laki ini penasaran dan menaruh dendam atas kematian kawan-kawannya. Dia tak jera dan mencari lima paman gurunya ini. Dan ketika lima orang itu bergerak dan mengelilingi Li Cheng, wanita itu dibuat sibuk oleh lima cambuk panjang yang meliuk, dan naik turun bagai ular hitam. Maka akhirnya Li Cheng menjelet juga terkena lecutan. Pundaknya pedas terkupas. Benda tajam di ujung bandul bergerigi menyengat tajam. Namun karena ia membalas dan bukan wanita sembarangan, Li Cheng adalah murid sekaligus cucu seorang tokoh Kunlun. Maka tiba-tiba tangan kirinya mengibas dan keluarlah Lui Kong Chiang atau pukulan geledek yang menghantam satu dari lima orang keit itu. Aduh! Orang ini bergulingan. Setelah Li Cheng menggerakkan tangan kirinya membantu. Pedang hitam maka lawan pun terkejut. Gou Te atau orang kelima menjerit, meloncat bangun dan terhuyung serta terbelalak di sana. Namun ketika ia maju lagi dan mengeroyok, Li Cheng menggigit bibir maka wanita ini mendapat kenyataan bahwa lawan yang dihadapi adalah orang-orang tangguh. Mereka itu pandai memainkan cambuk hingga meledak-ledak. Sesekali lima cambuk itu menyatu dan saling belit bagai rantai, terayun dan siap meringkus tubuhnya bagai gelang. Kalau ia tertangkap tentu sukar melepaskun diri, cambuk itu menciut dan akan mengecil, menjerat. Dan karena berkali-kali tak dapat memutuskan cambuk, senjata itu lentur melepaskan diri maka Li Cheng kewalahan juga akan gerak lima orang yang dapat saling isi-mengisi ini. Akan tetapi lima orang itu pun kagum. Mereka harus bekerja keras kalau ingin menangkap wanita ini hidup-hidup. Tubuh Li Cheng berkelebatan di antara lima cambuk bagai kecapung menari-nari, sesekali kecapung ini berubah menjadi elang betina, mematuk, dan menyergap mereka dengan ujung pedang mengancam kepala. Tak jarang mereka harus melempur tubuh menghindarkan serangan pedang yang amat cepat ini. Dan karena dari tangan kiri wanita itu juga menyambar hawa pukulan panas Lui Kong Chiang, inilah warisan Lui Cusi Mutiara Geledek. Maka dengan ini wanita itu dapat bertahan meskipun akhirnya Li Cheng mandi keringat. Wanita ini memaki-maki. Para rambok bersorak dan Li Cheng benar-benar marah. Ia seakan tontonan menarik bagi kaum hidung belang di situ, apalagi ketika cambuk mulai mematuk dan menghajar pakaiannya. Dengar sinkangnya ia dapat bertahan namun baju yang tipis mulai pecah-pecah. Li Cheng merah padam setiap kali para perampok itu bersorak melihat pakaiannya robek. Ia risih dan marah bukan main. Tapi karena lima orang keit itu hebat bukan main dan mengurung serta mengelak pukulan tangan kirinya, terkekeh dan maju lagi. Maka sadarlah wanita ini bahwa lawan hendak. Menghabiskan tenaganya. Mereka akan menangkapnya hidup-hidup. Haha, bagus, biarkan mengamuk, jangan bunuh si cantik ini, Ji Heng. Kita tangkap hidup-hidup. Ilmu silatnya hebat, pantas untuk menjadi istri kita. HMM, bagaimana dengan permintaan Laisulah hendak membalas kematian kawan-kawannya, Sam T. Gadis ini hendak dijadikan tumbal. Wah, sayang, lebih baik kita peristeri saja. Setelah melihat dan merasakan sendiri aku merobah pikiranku. Sebaiknya ia untuk kita berlima. Benar, yang botak berseru. La untuk kita, Ji T. Lihat betapa susah payah kita robohkannya. Awas, pergunakan inggo hengtin dan biarkan ia kehabisan nafas. Kring-krang bandul bertemu pedang dan liceng terhuyung. Dua serangan menyambarnya dari kiri kanan dan ia mengelak, dikejar dan menangkis namun pedangnya terpental. Pucatlah wanita ini karena tenaganya mulai merosot, ia hampir menangis. Dan ketika si botak terkekeh dan rupanya merupakan orang tertua, yang lain menurut dan mengikuti perintahnya. Maka lima orang itu mulai menyerang dari jauh dan cambuk mereka berputar-putar di udara menyambar dan menyengat kalau diperlukan. Tersedulah liceng. Ia tiba-tiba merasa begitu hancur dan sakit hatinya oleh pertandingan ini. Ia merasa betapa dirinya dijadikan bahan sorakan laki-laki rendah dari para perampok itu. Lima orang kait ini tak mau bertempur dengan jarak dekat setelah mengambil kesepakatan. Pedangnya tentu saja tak dapat dipakai menyerang karena selalu menangkis dan menghalau lima cambuk yang ledak-ledak di udara. Dan karena ia mulai terdorong dan terhuyung-huyung, lima kait itu terkekeh-kekeh maka habislah harapan wanita ini untuk memperoleh kemenangan. Liceng malah bersiap untuk bunuh diri kalau ia roboh. Akan tetapi di saat perampok bersorak-sorai dan liceng mendapat hajaran cambuk maka datanglah bintang penolong dari luar. Kepungan. Seorang nenek baju kembang berkelebat masuk, ia membentak dan langsung menghajar perampok-perampok ini. Dan ketika perampok berteriak dan roboh terpelanting, sebatang pedang menyambar-nyambar maka mereka pun menjerit dan roboh. Nenek itu terus merangsak ke depan membuat perampok jatuh bangun menyingkir, pedangnya amat hebat dan cepat sekali diputar. Siapa ini tak tahu malu mengeroyok seorang wanita muda. Hi, minggir kecoa-kecoa busuk. Ada apa kalian bersorak riuh seakan mendapat tontonan menarik? Kagetlah Laisu dan anak buahnya. Mereka tahu-tahu diserang dari belakang dan roboh. Nenek itu dengan bengis menusuk dan menikam mereka, pedang dicabut dan darah segar pun munkrat. Dan ketika kepungan menjadi buyar dan otomatis menyebak, terbelalaklah nenek ini melihat pengeroyok liceng maka dia pun berseru dan sudah masuk ke arna pertandingan. Kiranya iblis Kate dari Hang San. Hi, tak tahu malu benar kalian mengeroyok seorang wanita muda, Goki Hang San, tak pantas kalian menyebut sebagai jago-jago ternama. Lihat pedangku dan inilah lawanmu lima orang itu tentu saja terkejut. Mereka sudah merasa girang bahwa sebentar lagi lawan mereka ini akan roboh. Liceng sudah terhuyung-huyung dan kehabisan tenaga. Hanya berkat kekerasan hatinya saja pedang itu masih tercekal erat-erat padahal pergelangan tengannya sudah terluka. Maka begitu nenek ini masuk dan memaki mereka, pedang menyambar dan menusuk punggung makang gote atau orang kelima berteriak paling dulu. Hei, kau Hwai Sini. Nenek ini tertawa dingin. Enak saja ia menusuk dan menyerang lawannya, muncul dari belakang. Dan ketika lawan mengelak dan menangkis gugup tangan kirinya pun melayang menampar pipi si Kate itu. Plak. Si Kate terbanting dan bengap. Ia bergulingan namun Hwai Sini tak mengejar, pedangnya justru menusuk dan menikam yang lain. Dan ketika berturut-turut empat orang itu dibuat terkejut, menangkis dan mengelak serangannya maka Liceng terlepas dari kepungan dan bernapas lega. Kini nenek itu berkelebatan dan menyerang sana-sini. Hehehe, tua sama tua. Ayo, aku juga masih segar. Goki Hang San berbah. Mereka telah bertanding memeras tenaga melawan Liceng yang liai, kini tahu-tahu nenek itu muncul dan menyerang mereka. Dan ketika Liceng juga membentak dan tak mau sudah, menerjang mereka maka lima orang Kate ini pucat dan bingung. Pedang Hwai Sini menyambar naik turun bagai kilatan cahaya yang menuju tenggorokan atau dada mereka. Keparat si botak membentak. Kau mencampuri urusan kami, Hwai Sini. Sejak kapan kami mengganggumu mencampuri urusanmu? Hektometer, ini juga urusanku. Kau mengganggu sesama wanita seperti aku, Itki. Enyahlah siapa bilang tidak mengganggu. Kalian urgi atau roboh di ujung pedang kuplak. Bepedang menghantam cambuk dan diputar membelit, ditarik dan si botak terbawa ke depan dan melayanglah tangan kiri nenek itu. Tamparannya menuju ke kepala. Dan ketika si botak menjerit dan menggerakkan tangan kirinya pula maka bertemulah dua tangan mereka dan kakek ini terjengkang. Aduh, kiranya si nenek lebih kuat. Satu lawan satu memang bukan tandingan Hwai Sini. Dulu mereka pernah bertemu dan hanya berkat keroyokan saja wanita itu berimbang. Kalau kini mereka dapat mendesak li ceng hal itu tidak lain karena wanita ini sedang mengalami pukulan batin. Juga karena beberapa hari ini wanita itu tak mengurus makan minumnya lalemah. Maka ketika Hwai Sini tiba-tiba muncul dan kebetulan lewat di situ, mengenal pula Ngo Ki Hang San ini sebagai musuh lamanya maka tak ayal ia. Menimbrung dan membantu li ceng, marah karena lima kakek itu menyerang dan mengeroyok seorang wanita muda. Kini pecahlah Ngo Heng Tin dari lima kakek Kate ini. Mereka memang liat dan berbahaya kalau maju berbareng, ilmu cambuk mereka hebat dan mampu bekerja sama. Tapi begitu diobrak-abrik Hwai Sini dan li ceng bangkit semangatnya, ia merasa seakan mendapat tambahan tenaga maka wanita itu pun menyerang dan ganas membalas lawan. Tak ampun lagi Ngo Ki terkena babat pedang Hwai Sini dan berteriak roboh. Orang termuda dari lima kakek ini tewas, lehernya hampir putus. Dan ketika Sute atau orang nomor empat juga berteriak oleh tusukan li ceng, roboh dan menggeliat maka dua dari kakek-kakek ini tergelimpang mandi darah. Paniklah tiga kakek sisanya lah berteriak menyuruh Laisu dan anak buahnya maju. Kakek itu memaki-maki dan marah sekali karena para perampok tak ada yang maju, mereka ketakutan oleh pedang di tangan dua orang itu. Dan ketika Laisu memberanikan diri dan membentak teman-temannya maka ia pun maju dan li ceng beringas melihatnya berkelebat. Bagus, kau yang menjadi gara-gara. Serahkan jiwamu, tikus busuk. Melayanglah ke akhirat. Laki-laki ini sebenarnya sudah terlukalah terbabat pundaknya dan menyerang berlindung di balik punggung temannya. Tapi karena pedang hitam bukan lawan anak buah rampok dan mereka itu pun sudah gentar oleh tandang wanita ini, juga nenek baju kembang itu maka yang di depan menjerit dan terlepas goloknya, dan pedang li ceng masih terus menuju dada kepala rampok ini. Tidak, jangan, aung dah. Pedang menancap dan dicabut keluar. Li ceng demikian benci kepada kepala rampok ini hingga pedangnya menembus punggung. Laki-laki itu tak sempat mengelak dan ia tak mungkin mengelak. Ia menjerit menerima kematiannya. Dan ketika laki-laki itu roboh dan yang lain menjadi pucat maka anak buah rampok memutar tubuh dan lari berserabutan. Tiga dari kakek kei ternyata sudah lebih dulu lenyap menyambar mayat dua adiknya. Jangan lari li ceng mengejar dan masih marah. Kalian tadi bersorak-sorak mengejek aku, tikus-tikus busuk. Terimalah kematian kalian dan susul kawan-kawan kalian di akhirat pedang. Masih membabat lagi tiga perampok yang berteriak roboh, tertelungkup dan hendak menyusul lagi. Namun HWA ini berkelebat menahan. Nenek itu berseru agar sisa yang lain dibiarkan saja. Mereka itu hanya orang-orang rendahan. Dan ketika li ceng tertegun mengusap pedangnya, banyak darah di situ maka wanita ini pun menangis dan melempar pedangnya, mengguguk menubruk nenek ini. Lo ciam puah siapa, terima kasih atas bantuanmu. Tapi aku lebih baik mati, lo ciam puah lebih baik mati. Nenek itu tersenyum dan menarik napas lega. Ia terharu mendengar tangis dan kata-kata ini dan maklumlah dia bahwa sesuatu yang berat sedang menghimpit batin. Yang ditolongnya ini. Ia kagum akan kepandaian li ceng dan sesungguhnya tertarik. Maka ketika ia memeluk dan mengusap rambut hitam halus itu, teringat muridnya sendiri maka nenek ini berkata menyimpan pedangnya. Aku HWAI sini, mereka tadi sudah menyebutku. Siapa kau, anak baik? Ilmu pedangmu sebenarnya bagus dan pukulan tangan kirimu tadi luar biasa. Kau pasti murid seorang pandai. Aku, aku wanita malang. Aku sedang mengalami nasib buruk, lo ciam puah. Suamiku. Titik suamiku tak mau tahu akulah mengusirku hektometer-hektometer, urusan rumah tangga. Sebaiknya kita bicara yang enak, anak baik, keluar saja dari tempat ini. Aku tak mau bicara di tempat yang banyak mayatnya bergini. Kau telengas oleh sakit hati. Li ceng terseduh-seduh. Dipeluk dan diusap nenek itu mengingatkannya akan orang tuanya sendiri, mendiang kongkongnya yang lembut dan penuh sayang itu. Maka ketika ia diajak pergi keluar hutan, nenek itu memungut dan mengembalikan pedangnya. Maka di tempat sepi mengeluarkan bungkusannya nenek ini menawarkan makanan penangsal perut. Api unggum pun dibuat. Kau mengingatkan akan muridku, cantik dan pemberani. Ada persamaan di antara kalian berdua, Li ceng. Kiranya kau murid kunlun. Hektometer, pantas lihai. Li ceng telah memperkenalkan dirinya dan percakapan pun dimulai. Ia menyebut sebagai murid kunlun tapi tak menyebut kakeknya, si mutiara geledek. Tapi karena murid kunlun rata-rata lihai dan nenek itu menganggup maka Li ceng itanya tentang suaminya itu. Aku tak bermaksud mencampuri urusan pribadi, tapi kalau kau ingin melepaskan himpitan batin itu tentu saja aku siap mendengar. Nah, ceritakanlah permasalahanmu itu, anak baik, mungkin aku dapat menolong. Apakah paman atau saudara-saudara seperguruanmu tak ada yang membantu? Siapa suamimu yang kurang ajar itu? Li ceng menutupi muka. Air matanya masih juga mengalir dan nenek itu kasihan. Dari sini ia tahu bahwa permasalahan betul-betul berat. Maka ketika ia membiarkan wanita muda itu melepas tangisnya, tak akan bertanya kalau belum dijawab. Akhirnya Li ceng merada juga dan tinggal isak-isak kecil. Nenek itu memberinya sepotong roti kering, juga minum. Sebaiknya kau isi dulu perutmu, pulihkan tenaga. Aku tak akan memaksa kalau kau tak suka. Tidak, tidak, kau telah menyelamatkan nyawaku, Loh Ciam Pual, telah menolongku. Aku tak akan menyembunyikan permasalahanku kepadamu. Aku percaya. Semua kejadian ini sebenarnya bersumber pada Jahanam Cikoan. Cikoan? Siapa yang kau maksud bekas murid Gobi itu, si terkutuk astaga, maksudmu pemuda yang mendapatkan butek cinkeng itu? Dia? Betul, Loh Ciam Pual, dan inilah sumber penyakit utama. Ia mendatangi rumahku di saat suamiku tak ada. Nenek itu tergetar. Sebagai orang kengow dan dulu pernah juga beramai-ramai mencari butek cinkeng namun gagal. Tentu saja nenek ini tahu siapa itu Cikoan. Dia terkejut dan memandang liceng lekat-lekat. Siapa wanita muda di depannya ini sebenarnya? Kenapa Cikoan sampai mendatanginya? Dan ketika ia batuk-batuk dan menaruh curiga maka nenek itu pun tak dapat menyembunyikan perasaannya. Maaf, pemuda itu kabarnya sudah ditangkap dan dihukum di Gobi, Liceng, bagaimana kau mengatakan bahwa ia mendatangi rumahmu? Apa keperluannya dan siapa pula suamimu itu? Ia hendak membalas dendam, ia telah lolos dari Gobi. Maksud kedatangannya memang hendak mengganggu aku, Lociampual, tahu bahwa suamiku tidak di rumah. Aneh, pemuda itu amat lihai. Kenapa ia justeru datang di saat suamimu tak ada di rumah? Agaknya ia takut kepada suamimu itu benar, ia takut sekali. Suamiku itu ah. Yang menangkap dan menjebloskannya di Gobi, Lociampual tak mungkin datang kalau suamiku ada di sana. Astaga, kalau begitu suamimu itu adalah si naga gurun Gobi penguang? Jadi-jadi kau ini istrinya? Hwe Asin nih terkejut bukan men, tak menyangka bahwa yang ditolongnya itu adalah istri naga gurun Gobi. Ia sampai terbelalak dan kaget namun Liceng menangis. Tak ada kebanggaan disebut sebagai istri seorang tokoh terkenal, ia bahkan terseduh lagi. Namun ketika nenek itu mengguncang pundaknya dan maklum siapa wanita ini, tentu saja hormatnya, semakin tinggi maka Liceng erhenti menangis tinggal isak-isak kecil saja. Kalau begitu kau adalah cucu si mutiara geledek lo sen? Kaketmu itu orang amat lihai di Kunlun. Hektometer hektometer, mengerti aku. Pantas kalau tak ada tokoh-tokoh Kunlun. Berani menolongmu, Liceng, tak taunya yang dihadapi adalah suamimu yang hebat itu. Siapa berani memutar kumis si naga gurun Gobi? Tapi ia suami yang buruk, aku bencilah tak mengenal perasaan perempuan dan ia menyakiti aku begitu hebat lo cilampu. Dan, lah, ya. Sudahlah, nenek ini menangkap Liceng yang hendak roboh. Kalau sudah begini laki-laki memang tak mau tahu perasaan perempuan, Liceng, aku juga pernah muda dan mengalami patah hati. Aku mengerti perasaanmu. Jangan ceritakan lagi karena aku maklum. Liceng memejamkan mata. Ia hampir tak kuat teringat penghau menyamakannya dengan mendiang ibunya dululah dianggap keturunan istri penyelowing. Tapi ketika nenek itu menghiburnya dan ia tabah, nenek itu dipeluknya maka sekarang gilirannya menceritakan putranya Bunsyong. Semua ini masih ditambah kemalangan baru. Aku benar-benar terhimpit. Puteraku Bunsyong lenyap tak diketahui di. Mana, lo cilampu. Aku serasa ingin bunuh diri teringat semuanya ini. Hektometer, ceritakan itu, ini lebih penting. Aku juga tak suka mendengar kekejaman laki-laki dan bagaimana putramu bisa hilang. Akanku cari ia. Liceng menangis. Ia menceritakan asal mula kejadian rumah tangganya lagi, betapa cikuan mendatanginya dan membuat ia menyembunyikan anaknya, berkat pembantunya yang cerdik dan setia. Tapi ketika ia tak mendapatkan putranya lagi dan panik serta cemas maka selanjutnya ia bertemu suaminya itu. Cukup, untuk ini aku tak mau dengar. Yang ingin ku tahu adalah putramu itu, Liceng. Bagaimana pembantumu tak tahu siapa penculiknya. Ia hanya melihat semacam makhluk berbulu, besar. Selanjutnya ia tak tahu apa-apa karena pingsan. Waktu itu semua dari kami memang panik. Hektometer, tak tahu apa-apa kecuali itu. Makhluk besar berbulu. Repot, terlalu minim. Susah juga melacak jejak. Tapi aku akan membantumu, ku cari anakmu itu dan akan kuantar kepadamu. Baiklah, aku juga harus menyusul muridku, Liceng. Apa sekarang yang hendak kau lakukan dan maukah kau bersamaku? Wanita ini menggeleng. Aku tak mau merepotkan orang lain. Lociampual, terima kasih atas bantuanmu. Aku, aku hendak mencari puteraku sendiri. Aku juga akan menemukannya sampai dapat. Kalau kau menemukannya biarlah aku yang datang dan di mana kau biasanya tinggal. Aku tinggal di Tunghai, sewaktu-waktu dapat kau temukan. Aku terharu dan prihatin atas nasibmu, Liceng. Mudah-mudahan puteramu selamat dan dapat kita temukan. Biarlah malam ini ku temani kau dan besok kita berpisah. Liceng terharu. Lociampual hendak mencari murid Lociampual? Ya, namanya Nanbi. Anak itu ke markas Hek Ikaipang dan aku khawatir. Aku hendak menyusulnya dan menjaganya. Katanya ia akan datang di saat perkumpulan itu berulang tahun. Ada urusan apa? Membela bibinya yang katanya diperas Hek Ikaipang. Ah, anak-anak sekarang terkadang terlampau berani dan ia menantang tanpa melihat diri sendiri. Aku harus datang dan akan melihatnya. Malam itu HWAI sini menemani Liceng. Mereka berakap cakap dengan lebih banyak, wanita ini menangis, nenek itu berkali-kali menghibur. Tapi ketika malam semakin larut dan Liceng disuruh tidur maka nenek ini pun mengecilkan api ungguan menepuk punggungnya. Sudahlah, semua kepahitan ini akan mendewasakan seseorang. Sekarang mari beristirahat, Liceng, besok aku harus meninggalkan dirimu. Malam itu mereka tidur. Tak ada apa-apa yang mengganggu sampai akhirnya ayam hutan berkoko. Hampir berbareng dua orang ini meloncat bangun. Dan ketika nenek itu tersenyum dan mencuci mukanya maka ia pun berkata bahwa masing-masing pihak harus menjaga diri baik-baik. Kau tak mau ikut denganku, baiklah. Jaga irimu baik-baik, Liceng. Terimalah sedikit bungkusan ini untuk teman di perjalanan. Kau tak boleh kelaparan atau kehasan. Ingatlah puteramu menantkan ibunya. Liceng mengangguk haru. Lociampu akan kehekikai pang? Ya, menjaga muridku, Liceng. Selamat berpisah. Nenek itu berkelebat. Setelah ia berpesan dan menyuruh wanita itu sabar maka ia meninggalkan Liceng. Liceng memandang kepergian nenek ini sampai akhirnya ia pun meninggalkan tempat itu. Dan ketika masing-masing berpisah dan wanita ini melanjutkan perjalanan maka Liceng berpikir kemana ia mau pergi. Terima kasih telah menonton!